Intro Sebanyak 250 rider mengikuti kejuaraan Road Race Wali Kota Sukabumi Cup 2023 yang berlangsung di sirkuit terminal TPC kecamatan Baros Kota Sukabumi Sabtu dan Minggu ini Event balapan motor yang sempat vakum beberapa tahun ini akhirnya bisa kembali digelar Penjabat Wali Kota Sukabumi Kusmanah Hartaji mengatakan kegiatan balap motor digelar untuk mencari bibit dan mewadahi para atlet yang ada di Kota Sukabumi agar tidak balapan liar Pasalnya sejak 9 hingga 10 tahun gelaran balap motor di Kota Sukabumi tidak pernah diadakan sehingga para pembalap Sukabumi sering mengikuti ajang balap di luar kota sehingga kini ada peluang untuk mengikuti road race di rumah sendiri sekaligus mengasah kemampuan mencari bibit dan untuk mewadahi agar tidak balap liar Kusmanah berharap kreativitas dan kemampuan para atlet balap motor yang sering melakukan balap motor di luar bisa difasilitasi sehingga bisa muncul atlet-atlet andalan Kota Sukabumi baik di Jawa Barat, nasional, bahkan dunia Sebenarnya kita ingin mengwadahi aktivitas para atlet balap motor yang seringnya di Sukabumi ini sudah hampir 9 sampai 10 tahun tidak ada road race jadi mereka pada sering ikut road race itu di luar kota kenapa tidak ya sekarang ada peluang untuk ikut road race ini adalah mencari bibit sebetulnya terus juga mewadahi agar tidak balap liar Ketua pengurus cabang ikatan motor Indonesia Imi Kota Sukabumi Henry Iman menyebutkan sebanyak 14 kategori diperlombakan dalam ajang balap motor ini dengan diikuti 250 pembalap termasuk pembalap yang berasal dari luar kota Alhamdulillah, Alhamdulillah dari 9 tahun ini Kota Sukabumi berjalan mungkin ini yang pertama kali kita mengadakan di port long wheel otomotif, port motor di Kota Sukabumi itu rata-rata kita dari Sukabumi, kota, kabupaten, Ciancur, Bogor mungkin kita long wheel itu yang banyak dibinati yaitu kelas Matic Tune Up 150 cc Insya Allah ke depannya bila mana nanti dari unsur korpo keminda dan juga unsur masyarakat Sukabumi dan terutamanya otomotif Sukabumi bila selalu support kegiatan ini kita insya Allah ini akan agenda rutin kita agenda tahunan insya Allah ke depannya Iman menambahkan event ini akan menjadi agenda rutin tahunan dan ajang pembinaan kepada para atlet yang ada di Kota Sukabumi dan akan menjadi pintu gerbang ke depan para atlet dari Kota Sukabumi untuk mencetak prestasi yang lebih baik lagi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.